Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pemilih jedawi gimana kabarnya teman-teman hari ini semoga teman-teman diberikan kesehatan walaafiat dan selamat malam ya aku hari ini mau bikin dada ayam ini aku punya dada ayam 3 potong gak tau ini berapa gram gak tau soalnya aku gak kilo-kilo ini nanti aku mau tadi aku udah ngerendam sama limon sama garam ya nanti aku cuci biarin dulu dia berapa menit dan aku mau bikin selatah ini ada 2 batang timun 1 biji tomat dan disini ada khas ya khas katanya mbak kalau bahasa Arabnya khas ya ini sayur sama ini bumbunya nanti aku pakai ini aja ya taruhin ini aja gak ada bumbu-bumbu yang lain ini kan udah jadi ya kayak gini dan aku udah ngerebus telur telur kentang ya teman-teman aku udah ngerebus kentang ini aku ngerebus 2 biji kentang cuman aku potong jadi 2 soalnya dia kan gede ya tadi yang satunya itu gede aku potong jadi 2 nanti aku ituin ya aku hancurin ya nanti lihatin ya keselanjutannya ya teman-teman kita potong ya tomatnya duluan ya ini kita bikin salatnya ya nanti kan kalau udah pulang suami aku kerja kan udah siap ya makanannya kita potong kecil-kecil ya kalau punya jagung juga teman-teman enak ya dipakaiin jagung yang di kaleng itu ya jagung manis yang di kaleng itu cuman aku enggak punya seadanya aja yang penting ini apa namanya yang pentingnya ada gitu ya salatnya nanti taruhin kolam ketumbar juga enggak apa-apa ya terserah kalian aku enggak mau naruh jam ketumbar gini aja udah aku bikinnya sedikit biar habis langsung gitu ya biar enggak kebagi-bagi nanti disimpan di kulkas nanti kalau udah disimpan di kulkas jadi lain rasanya kayaknya aku bikin sedikit aja ya berharna aja teman-teman yang penting enak untuk kita makan seadanya aja ini yang ada kita bikin itu yang ada kita bikin udah ini udah gitu kita ambil sendok dulu ya teman-teman aku mau taruh coca-cocok dulu ya aku mau taruh ini berapa sendok ya itu sendok aja takut kecut nanti taruh dua ya taruh dua soalnya suami aku juga senang kecut dia kalau kurang kita nanti tambah lagi ya teman-teman ini dua sendok kita cicipin gimana rasanya kalau pas udah kalau enggak pas nanti kita tambahin ini udah jadi bumbunya ya tinggal kita taruh aja udah siap kita cicip ya ini aku beli di supermarket panda itu Bismillahirrahmanirrahim masya Allah apalagi ini ada jagung manisnya enak teman-teman lihat oh ya ini ayamnya udah aku biarin mungkin ada 10 menitan gitu ya ini aku mau cuci dulu aku mau cuci dulu ya 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 aku 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 cuci dulu ya kita biarin dulu dia meresel apa airnya turun ya biarin dulu kalau mau bila pakai tisu enggak apa-apa lah pakai tisu ya tapi aku enggak mau cepat-cepat soalnya kan mungkin setengah jam lagi suami aku datang baru aku mau itu in ya aku baru aku mau in apa namanya mau goreng pakai minyak pakai minyak pakai apa namanya pakai batar aku sekarang mau bumbuin lagi aku mau naruh ini garam sedikit ya sama micin sedikit sama merica sedikit biar enggak tawar nanti itu ayamnya teman-teman aku mau naruh panah minyak masakku ya biar enak nanti aku naruh satu sendok teh aja aku aku enggak naruh garam ya teman-teman udah gini aja udah cukup takut keasinan nanti sama aku mau naruh merica setengah itu sendok teh ini cara-cara aku aja ya gini-gini kalau mau taruh merica hitam enggak apa-apa ya teman-teman cuma ini cara-cara aku aja hanya mau masak apa gitu kan buat makan malam suami aku aku mikir ya kalau nasi setiap malam juga enggak boleh sama dokter ini digini-gini aja kita rendam dulu sama bumbunya ya biar meresap ke dalam kita biarin ini kentangnya cuman belum ya belum matang biarin dulu dia matang sampai empuk kecilin aja apinya Oh ini kentangnya udah matang ya teman-teman mungkin ada 30 menit aku ngerebus kentang ini baru bisa matang kita angkat ya aku mau angkat dulu kentangnya kita kecilin apinya kita angkat kentangnya ini nanti kalau udah dingin kita kupas dia sebarang sini jangan dicuang langsung ya teman-teman takut bocor nanti semuanya itu kan itu panas dan ini aku mau naruh wajannya ya tergedein apinya biar karena nanti kalau udah panas kita taruh baternya oh ya baternya merek apa aja ini mereknya Almaraya Almarai gitu apa-apa aja ya mereknya yang penting batar aja gitu ini udah panas kita taruh aku mau tambahin lagi ya baternya sedikit ayamnya ayamnya kayak orang bikin stick itu aja ya teman-teman teman ini aku stick stick kanamnya setik-setik palsu kalau pemilih jauh kita keben apinya lagi kita sekarang taruh ini ayamnya ayamnya bismillahirrahmanirrahim kita taruh film ini aja ayamnya kita taruh kita taruh kita taruh bawang putihnya semua ini aja nanti gue dibolak-balik gitu ya teman-teman apinya harus kecil ya biar enggak matang di luar dalamnya masih mentah lihat selanjutannya ya aku mau kupas tentangnya ya teman-teman kenapa aku kupas masih-masih panas biar cepat dihancurin gitu ya kalau udah dingin nanti susah kita hancurin masalah baunya udah keluar ke ayam ini buat suami aku sama anak aku aja ya aku nggak mau makan ini mungkin nanti aku makan nasi mungkin nanti aku makan endomi belum tahu mungkin aku soalnya belum lapar sih kayaknya belum tahu gitu oke oke selamat menikmati selamat menikmati ini ya teman-teman udah hancur ya aku sekarang mau naruh merica ya aku mau naruh merica hitam ya teman-teman sedikit aja dengan terlalu banyak sedikit aja segitu dan aku mau naruh garam sedikit aja takut keasinan nanti ini ganti nasinya ya teman-teman ini nanti dimakan sama sayur sama selatah yang tadi sama kentang sama ayam udah gitu aja kita cicipin ya kentangnya apakah jarangnya udah pas atau enggak ya kita taruh lagi sedikit aja udah ya teman-teman ini kita sisifkan ya kita lihat ayamnya ya kita balik ya kita balik disini udah ada nisya teman-teman dan nisya lagi ke orang itu lebih bisa sekarang udah pada nolor udah ngegi macam ya karena dikirim Masak Masak Karena Masak Masak selamat menikmati penampakannya insyaallah